Nah ini dia Mbak Yati Habis mandiin kakek ya Langsung garcep Karena kan nenek juga udah bangun Dan isian juga ada datang ya Jadi Hari ini kerjaannya Trouble Double and double Tapi tetep disyukuri dan dijalani Semoga berkah buat Mbak Yati Dan buat keluarga ya Amin Dan ini nenek dibakein Baju jaket Dikanakan cuaca Lagi dingin Tapi gak dingin banget untuk hari ini Teman teman Ini nenek katanya Mau jalannya Pake kursi roda Gak pake Tongkat yang Itu walker yang Empat Kaki ya teman teman Aku bilang Bisa gak Pake kursi seperti ini Dan saya ini lagi mencoba Untuk Kasih bangun nenek ya Masih agak males Males sih Kalau pertama Dan harus selalu berusaha ya Itu ya Mau diberdiri Gak mau Dikanakan Masih males ya Dikananya Kurasa Gak Enggur 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 1,2,3 Ahmah Ahmah Ahmah, kita coba lah 1,2,3 1,2,3 Ahmah 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 Di suruh jalan, kaki-nya malah berodai Ahrooi 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 Belakuan yang si nenek Salah Ahrooi Takut jika nak Ahmah semua cuo Ahrooi Dan ini dia nenek Kasih susu ya mudah-mudahan Nenek semangat dan ada tenaga Ya nggak teror lagi Nggak kakinya malah Ke roda lagi ya mau dia berjalan jadi dikasih dulu susu biar semangat selamat menikmati 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 saya lur apa gitu tuh di tangan seperti ini ya ini ada kisih ini memang besar ya ini memang bagus ya ini memang bagus campur-campur ya ini memang bagus ini memang buang aja buang gak usah ini enaknya bikin mie ya ini rebus mie ini cantik-cantik ya dan ini juga ada pakcoy ada pakcoy temen-temen pakcoynya cuma segini lumayan ini gak perlu kepasan karena kan jarang juga masukin plastik ya dan mantunya nenek sama pak bos lagi ikutan maraton atau jalan santai di kota pekang ya untuk nyanyanya katanya hari Senin baru di lopuk ini ya hari Selasa Mbak Yati mau pergi pasporan paspor Mbak Yati udah mau ada luar saya teman-teman semoga pasporannya lancar perjalanannya lancar kita doanya ya temen-temen ya gak mau rasukin sini aja gak tau hari ini masak apa ya dan pak bos sama yaitu minik memakan disini apa dulu ya yang kakinya Mbak Yati tetap masak ya ini kan minik penuh kake ini marinasi ayam buah kipang yang ini juga ada ada sayur ya separuh banyak banget dari nasi ayam sama ada terong 5 biji ya lumayan alhamdulillah kalau disini mantunya nenek dateng pasti banyak sayuran jadi mungkin 2 minggu sekali Mbak Yati atau Pak bos beli sayur ya kadang Pak bos kadang Mbak Yati yang beli sayur lah tembak seoyong ya ini mau ditaruhnya di luar aja ya dikarenakan kulkasnya penuh tidak umbi umbian biasanya ini orang taiwan sayur ini ya teman-teman kalau di Mbak Yati namanya huwi kalau tempat teman-teman apa nih namanya dan disini dimasak sama tulang B2 di sup selesai Alhamdulillah dan ini juga yang taruh luar ini bawang bombay dan ini mode buang ya teman-teman dikanakan tak bisa dipilihin ayam ayam juga ya ini khusus buat di apa namanya di rebus buat sarapan pagi ya teman-teman telur ini enak 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 vlog hari ini cukup sekian Mbak Yati juga enak tenggorokan ya teman-teman maafkan ya karena cuaca disini pagi dingin banget kesiangnya panas kayak gitu jadi suhu badan itu gak menentu ya jadi tetap jaga kesehatan semoga teman-teman semua sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya alamin oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah